Intro Menjelang pemilihan gubernur dan wali kota Malang Juni 2018 mendatang, berbagi persiapan pengamanan terus dilakukan oleh petugas kepolisian. Kamis pagi, Polres Malang Kota menggelar simulasi pengamanan pilkada tahun 2018. Simulasi ini dilakukan guna mengecek kesiapan petugas pada saat pengamanan pilkada seretak nanti. Simulasi persiapan pengamanan pemilu yang berlasung di Simpang Balapan Jalan Ijen Kota Malang melibatkan satuan petugas gabungan dari Polri, TNI, Sepuluh EP, dan Linmas. Dalam simulasi ini, digambarkan distribusi logistik pilkada mendapat gangguan dari pelaku kejahatan yang berusaha mencuri surat-surat suara, namun berkat kesikapan petugas, dua pelaku berhasil diamankan. Sementara pada saat kamarnya, masa dari salah satu pasangan calon yang tidak terima adanya visi misi dari calon lain melakukan aksi ujuk rasa. Petugas yang ditunungkan tidak berhasil mengemankan masa. Bahkan, masa semakin brutal dengan melakukan pelemparan dan pembakaran. Petugas baru berhasil memukul mundur masa setelah bantuan dari Dalmas lanjut berimob detasemen B. Pilda Jatim. Kapolres Malang Kota AKBP Asfuri mengatakan bahwa simulasi ini dilakukan untuk mengecek kesiapan petugas dalam pengamanan pilkada nanti. Kapolres juga menambahkan, untuk pelaksanaan pengamanan saat pilkada nanti, polisi akan melaksanakan pengamanan satu paket, sehingga polisi akan dibantu TNI, Satwal BP, dan Linmas. Siap mengamankan pilkada gubernur dan wali kota Malang berjalan aman tanpa adanya gangguan. Baik untuk pelaksanaan pengamanan pemiluk ada di kota Malang, kebetulan untuk kota Malang ini melaksanakan pilkada gubernur, wakil gubernur Jatim, dan juga pilkada wali kota dan wakil wali kota Malang. Tentunya dalam pelaksanaan pengamanan, kami dari Polres Malang Kota melaksanakan pengamanannya menjadi satu paket. Karena kegiatannya adalah bersamaan, kegiatan pelaksanaan pemiluk adanya ini bersamaan, sehingga kami menyiapkan personel, baik Polri sendiri, kemudian bersama dengan TNI dan Satwal BP, dan juga nanti dalam pelaksanaan penghubungan suara melibatkan Linmas dan masyarakat lainnya. Tentunya itu menjadi wujud kesiapan, kesiapan kami dalam mengamankan pemiluk adanya sekaligus mensuseksa. Sementara itu, Ketua KPU Kota Malang, Zainuddin, sangat mengapresiasi upaya pengemanan yang dilakukan oleh bidukus gabungan baik dari kepolisian, TNI, dan pemerintah dalam menjaga kondusivitas pilkada tahun 2018. Pada prinsipnya, kami banyak berterima kasih kepada aparat keamanan dalam hal ini Polres Kota Malang yang dibantu oleh Kodem, bahwa memang ada rangkaian sistem pengamanan yang sudah dilakukan oleh Polri, dan itu sudah koordinasi dengan KPU. Tapi pada prinsipnya, bahwa rangkaian ini nanti untuk menjaga hal-hal yang sekitarnya terjadi, kalau tidak terjadi di Kota Malang. Nanti insya Allah kami juga mendekati itu, kami juga akan melakukan juga simulasi tentang pengamanan, sampai detail, distribusi, rekap, sampai hal-hal di KPU Kota Malang. Inilah yang kemungkinan kami bangun dengan pihak keamanan, agar kondusivitas di Kota Malang nanti bisa berjalan dengan aman dan terkendali. Sementara, selain simulasi pengamanan pilkada, pada simulasi ini, petugas berimapol da chatim juga melakukan simulasi pembebasan sandra oleh kelompok radikal. Dari Kota Malang, Amat Amin, melaporkan. Terima kasih telah menonton!